Masyarakat penerima bantuan sosial dan sejenis lainnya yang bersumber dari pemerintah diwajibkan pemerintah Kebupaten Tanah Datar untuk ikut dan tidak menolak untuk divaksinasi. Jika menolak, penerima bantuan dapat diberikan sanksi administrasi dan bahkan penghentian bantuan itu sendiri. Tidak hanya bagi masyarakat saja, vaksinasi juga diwajibkan kepada ASN dan tenaga harian lepas di lingkungan pemerintah kebupaten setempat. Setidaknya di Tanah Datar terdapat 14.154 keluarga penerima manfaat atau penerima bantuan dari pemerintah. Seluruh daftar penerima tersebut secara otomatis telah menjadi sasaran penerima vaksin COVID-19, menghindari hal yang tidak diinginkan kepada penerima bantuan sosial, PKH, sembako, dan lainnya diminta untuk mematuhi himbawan pemerintah akan wajib untuk divaksinasi. Sampai saat ini, program vaksinasi COVID-19 di Tanah Datar terus berlanjut dengan sasaran penerima vaksin seperti guru dan lansia dan juga masyarakat. Pertama, kita mengimbau kepada seluruh masyarakat, terutama yang penerima bantuan sosial, PKH, sembako, dan dari kemimpinan sosial khususnya, kita minta untuk mematuhi himbawan pemerintah, mulai dari presiden, terakhir ada surat penerima dari Pak Tindana Datar, bahwa seluruh masyarakat KPM yang menerima bantuan sosial, wajib untuk divaksinasi ini. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Selistio, INews, melaporkan.